Seputar anyu siang pemirsa, baru saja dilahirkan ke dunia. Bayi laki-laki sudah menghadapi malangnya nasib ditelantarkan oleh ibunya sendiri. Ibu bayi menghilang beberapa jam setelah proses persalinan di tempat praktik bidan. Bayi ini tertidur pulas di pangkuan bidan Mei. Baru saja dilahirkan ke dunia, bayi ini sudah menghadapi malangnya nasib. Ia diduga ditelantarkan ibu kandungnya sendiri. Bermula saat bidan Mei yang melayani persalinan di Sleman, Yogyakarta ini kedatangan seorang wanita 24 tahun yang mengaku bernama Meisa Yunita Sari, warga Gunung Kidul yang hendak bersalin. Meisa datang bersama seorang pria dan balita. Bayi dilahirkan dengan selamat berjenis kelamin laki-laki, seberat 3,3 kg dan tinggi 51 cm. Namun beberapa jam usai persalinan, bayi terus menangis. Tapi setelah bayinya nangis terus, kok gak datang-datang, ditengok di ini ada tegut, di tegut, dekat tegut itu. Sementara ini anggota yang ada di lapangan baru melacak, sesuai keterangan alamat yang disampingin tadi, yang di Karangbundo sama yang ditebus, anggota sudah melacak di sana. Polisi turun tangan memeriksa TKP dan kini tengah mencari keberadaan ibu bayi. Atau jumlah warga sendiri ingin mengadopsi bayi ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews, melaporkan. Terima kasih.